selamat menikmati dan Riko Armayoga akan mempersentasikan hasil dari kerja kami mengenai mata kuliah biologi vertebrata ini untuk materi pertama pada petugas materi pertama saya persilakan kami disini akan membahas mengenai mamalia air yang pertama yaitu baik disini saya akan menyampaikan materi mengenai ordo karnifora ciri umum dalam rantai makanan hewan karnifora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa hewan golongan karnifora memiliki gigi taring yang kuat dan tajam gigi taring tersebut digunakan hewan karnifora sebagai alat untuk mencabik-cabik daging mangsanya kakinya memiliki cakar yang berguna untuk mencengkram mangsanya mempunyai indera penglihatan penciuman dan pendengaran yang baik ciri khusus memiliki sidik jari yang berbeda tiap individu harimau juga mempunyai pembeda tiap individunya yaitu corak loreng di bagian tubuh corak loreng bervariasi dalam ketebalan loreng kepadatan loreng jumlah loreng dan beberapa bentuk loreng terpecah atau menjadi totol-totol garis hitam di atas mata dari sisi muka dapat berbeda bentuknya tapi cenderung simetrik khusus pada harimau sumatera jantan biasanya mempunyai kerut lebih mencolok sistem integumen kulit terdiri dari epidermis luar dan epidermis bagian dalam di semua spesies yang diteliti epidermis terdiri dari 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 lima lapisan yaitu stratum basal stratum spinosum stratum granulosum stratum losidum dan stratum corneum Sistem pencernaan Proses pencernaan harimau dimulai dari mulut sampai anus Di sini harimau menggunakan taring dan gigi gerahamnya untuk memecah makanan Mulut juga memiliki kelenjar ludah yang berfungsi hanya untuk melumasi makanan Air liur tidak mengandung enzim hingga tidak membantu untuk benar-benar memecah makanan Sistem pencernaan darah Harimau adalah namalia sehingga sistem pencernaan darahnya juga sangat mirip dengan manusia Jantung harimau memiliki empat ruang Ada dua ruang jantung yang berbeda Satu untuk mengangkut darah dan yang lainnya untuk menerima darah Termoregulasi Homo ether Atau berdarah panas adalah kemampuan hewan untuk mengatur suhu tubuhnya terhadap lingkungan Kemampuan ini dapat membuat hewan berkeringat Ketika suhu panas dan kedinginan ketika suhu dingin Sistem saraf Harimau memiliki sistem saraf yang sama seperti kebanyakan mamalia Berikut urayan sistem saraf harimau Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sum-sum tulang Sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf kranial dari otak Saraf tulang belakang dari sum-sum tulang belakang dan organ indera Ordo tubuli dentata Ciri umum Babi tanah merupakan hewan yang aktif pada malam hari atau nokturnal Mereka menghabiskan waktu pagi hari dengan tidur meringkuk di dalam sarangnya Namun terkadang mereka juga terlihat berkeliaran di luar pada siang hari dan sore hari yang dingin Pada malam hari, mereka meninggalkan sarang dan mulai mencari makan Ciri khusus, babi tanah cenderung menghindari bedan yang sangat berbatu Karena bebatuan sulit untuk digali Biasanya, babi tanah tinggal di liang yang panjang, berkisar 2 hingga 13 meter Babi tanah adalah hewan soliter dan hanya hidup berkelompok untuk kawin Pada malam hari, babi tanah menghabiskan waktu untuk bekerja di liang mereka Atau mencari makan Babi tanah ini dapat menempuh jarak 2 hingga 5 kilometer setiap malam untuk berburu mangsa Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan ke moderator Baiklah, terima kasih kepada Gita Sabila Dewanti Untuk pengaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Frins Malizia Kepada Frins Malizia, saya persilakan Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya Materi selanjutnya itu mengenai sistem intugumen dari Ordo Tubulidien Tata Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah Babi tanah memiliki sistem intugumen meliputi kulit, rambut, bulu, dan kuku jari Kulit sebagai organ terluar dan terbesar tubuh memiliki fungsi penting Yaitu sebagai pelindung dari agen biologis, fisik, bahan kimia, termoregulasi, metabolisme, dan ransangan Menurut Davison et al. tahun 2018 Fungsi tersebut berkaitan rot dengan struktur histologi dan komponen dari kulit tersebut Selanjutnya yaitu sistem pencernaan dari Ordo Tubulidien Tata Yang pertama yaitu mulut Pemecahan secara mekanis dimakan-pakan akan dikunyah hingga berukuran kecil menggunakan gigi Kedua, kerongkongan atau esopagus Membawa makanan dari mulut menuju organ lambung Di bagian akhir pada kerongkongan terdapat bagian katup yang disebut kardiak valve Yang mencegah kembalinya makanan yang sudah sampai pada organ lambung Ketiga, lambung Asam klorida atau HCL yang dikeluarkan oleh sel-sel di dinding lambung Partikel makanan tersebut akan menuju sus halus melalui katup yang disebut pyloric valve Keempat, sus halus Sebagai pemecahan nutrien dalam pakan secara enzimatis Dan tempat terjadinya penyerapan hasil pemecahan enzimatis Kelima, sekum atau sus buntu Tempat terjadinya pencernaan serat dalam jumlah kecil atau terbatas Dimana mikrobal menghasilkan enzim selulase yang memecah serat atau serat tasar Enam, sus besar Adalah tempat penampungan sisa pencernaan yang merupakan komponen tinja Di sini terjadi pemecahan sisa pakan dalam jumlah sedikit Yang terakhir yaitu anus merupakan bagian akhir yang merupakan lubang Di mana sisa pencernaan dikeluarkan dari tubuh Dikeluarkan melalui anus sebagai tinja Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah Babi memiliki sistem peredaran darah yang sangat mirip dengan sistem peredaran darah manusia Pada babi, sistem peredaran darah terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah Seluruh mekanisme sirkulasi pada babi dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian Yaitu sirkulasi paru dan sistematik Sirkulasi paru tersendiri mengacu pada sirkulasi darah antara jantung dan paru-paru Sedangkan sirkulasi sistematik adalah sirkulasi darah antara jantung dan seluruh tubuh kecuali paru-paru Termoregulasi Babi tanah sangat rentan terhadap kondisi panas dan tingkat berkeringat sangat rendah Sehingga ada kompensasi termoregulasi yang tidak memadai oleh hilangnya evaporasi pernapasan Dalam keadaan liar, babi tanah mencari tempat teduh dan menjadi lebih aktif di malam hari Menurut Mount pada tahun 1979 Ada pun sistem saraf babi tanah yang sama seperti kebanyakan mamalia Sistem saraf terdiri dari otak, sum-sum tulang belakang, dan tulang belakang Tulang belakang melindungi sum-sum tulang belakang dan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari Selanjutnya yaitu mengenai Ordo Proboscidea Ada pun ciri umum dari Proboscidea yaitu memiliki bagian tubuh yang memanjang dari kepala hewan Baik vertebrata maupun vertebrata Proboscis juga dikenal sebagai belalai yang digunakan sebagai macam pipa untuk mengisap dan menyalurkan makanan Ada pun ciri khas dari Ordo Proboscidea adalah belalai yang digunakan untuk menggapai makanan di pohon Atau tanah dan memiliki gading yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri Sekaligus alat menggali air dalam tanah dan mengugurkan buah-buahan di pohon Pada masa kawin di musim penghujan, induk gajah akan mengandung selama 22 bulan dan hanya melahirkan sekor anak Memiliki angka harapan hidup mencapai 50 tahun Salah satu Ordo Mamalia dengan masa mengandung terlama di dunia yaitu Ordo Proboscidea Baiklah sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator Baiklah terima kasih kepada Frins Malizia yang telah menyampaikan materi Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sasy Rahmawati Kepada Sasy Rahmawati waktu dan tempat saya persilahkan Kemudian selanjutnya itu sistem integumen dari Ordo Proboscidea Yaitu memiliki integumen yang terdiri dari tiga lapisan Yaitu yang pertama ada paling luar adalah kulit ari Yang tengah adalah dermis dan yang paling dalam adalah hipodermis Kemudian untuk struktur kulit epidermis mamalia ini memiliki beberapa lapisan sel Yang dikenal sebagai keratinosit Kemudian yang muncul dari pembelahan sel di stratum garminatifum basal Ini bertumpu pada membran basal yang melekat erat pada permukaan dermis Kemudian rambut pada Ordo Proboscidea ini berfungsi untuk melindungi Hewan yang berdarah panas dari kehilangan panas Namun rambut memiliki kegunaan lain, fungsi mereka sebagai organ sensorik Kemudian rambut kaku besar atau vibrisea bisa disebut dengan kumis Kemudian ada rambut sensorik, rambut taktil, perasa, dan rambut sinus Ditemukan di semua mamalia kecuali manusia dan sangat membantu hewan Yang membayangkan di malam hari Kemudian sistem pencernaannya Sistem pencernaan Ordo Proboscidea secara umum sama seperti pencernaan mamalia pada umumnya Kecuali untuk ukurannya yang lebih besar Secara anatomis organ-organ pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian Yakni mulut bersama gigi, kemudian esofagus, lambung, hati, pankreas, dan usus Kemudian kelenjar saliva pada Ordo Proboscidea terletak sepanjang mandibular ramus Di bawah eksternal auditerium metus Kelenjar ini berfungsi untuk mensekresikan saliva yang membantu proses pencernaan Saliva pada Ordo ini juga mengandung enzim alfa amilase atau tidak pada gajah Afrika Untuk membantu memecah molekul polisakarida Tetapi secara umum saliva ini membantu melumasi koarse ingesta Kemudian kandungan dari saliva ini ada protein, sodium, kalsium, magnesium, fosfat, dan urea Dapat berbeda-beda tergantung dari umurnya tingkat hidrasi, status hormon, dan laji sekresi saliva dari seekor gajah Kemudian untuk sistem peredaran darahnya Organ peredaran darah mamalia sendiri terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri Jantung mamalia ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali Kemudian hewan gajah sendiri merupakan hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup Yaitu peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah Pada sistem peredaran darah tertutup, terdapat pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler Kemudian sistem peredaran darah tertutup bertekanan tinggi, sehingga aliran darahnya menjadi deras Karena peredaran darah tertutup itu dipompa dengan jantung sejati Kemudian aliran darah yang disalurkan melalui pembuluh darah juga dikendalikan oleh katup-katup Kemudian selanjutnya itu termoregulasi Mekanisme termoregulasi gajah adalah dengan melakukan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi Kemudian pengaturan cairan tubuh dan ekresi adalah elemen-elemen dari homeostasis Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas Kemudian beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas Salah satunya adalah gajah di daerah tropis untuk menurunkan suhu tubuh dengan cara mandi atau mengipaskan daun telinganya ke tubuh Kemudian selanjutnya itu sistem saraf dari Ordo Probosidea Sistem ini terdiri dari lobus ultaclorius, gines, visura, lomentudinalis, sulcus, kolpura caudal gemina, cerebrum, lobus centraus, floculus, dan lobus lateralis Kemudian sistem saraf pada mamalia ini secara general memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain Kemudian Ordo ini juga memiliki total neuron atau sel saraf di dalam tubuh sebanyak 300 miliar Kemudian otak gajah juga mirip dengan otak manusia dalam hal konektivitas umum dan area Korteks gajah memiliki neuron sama banyak seperti otak manusia yang menjadi petunjuk dari evolusi konvergen Kemudian selanjutnya yaitu Ordo Hirassoidea Siri umumnya ciri-ciri yaitu bibir atas terbelah, daun telinga pendek, ekor sangat mereduksi, kaki depan berjari empat Kaki belakang berjari tiga, testes abdominal, mamain enam pasang, empat pasang di daerah inguinal atau lipat paha Dan dua pasang di daerah aksilar atau ketiak Satu-satunya contoh ialah Hiraks atau Prosavia Hiraks ini bertahan hidup dengan membuat rumah di dalam lubang atau celah bukit batu Yang biasa terdapat di sepanjang sisi jurang yang terjal untuk menghindari para pemangsa seperti elang, raja wali, serigala, anjing hutan, ular, serta musang Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Baiklah, terima kasih kepada Sesi Rahmawati yang telah memaparkan materi Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri Anissa Febdianti Baik, disini saya akan menyampaikan mengenai Ordo Hirakoidea Nah, Ordo Hirakoidea ini memiliki ciri khusus yaitu Biasa disebut dengan Hiraks Memiliki kemampuan vokal yang baik Repertoar mereka termasuk kicau, geraman, siulan, ceritan keras Kadang-kadang di malam hari Kelompok mengatur panggilan Panggilan dengan tetangganya Atau dengan rekan-rekannya Rekan-rekan kelompoknya Semuanya dimulai dengan mencicit atau Luit yang nyaris tak terdengar Yang secara bertahap berubah menjadi ciritan babi Kemudian berubah menjadi suara yang mirip dengan tangisan anak kecil Semua ciri khusus pada mamalia Seperti kelenjar susu, kulit dan kelenjar kulit Rambut dan kelenjar rambut Tanduk, kuku, cakar dan kelenjar kuku Pada dasarnya merupakan bagian dari integumen dan aksesorisnya Kemudian untuk sistem integumennya yaitu Hiraks tidak memiliki kemampuan pengaturan suhu yang lebih tepat Yang terkait dengan sebagian besar mamalia Dan akibatnya mereka dipaksa untuk saling mengandalkan Keadaan panas tubuhnya Dengan cara berjemur untuk memanfaatkan Dengan cara berjemur Hal ini Lakukan dengan memanfaatkan cuaca yang hangat Atau panas Mamalia ordo ini memiliki integumen yang terdiri dari tiga lapisan Yaitu paling luar adalah epidermis Yang tengah adalah dermis Dan yang paling dalam adalah hipodermis Next Kemudian untuk sistem pencernaan Odrohiracoidea Hiraks memiliki perut yang sangat mirip dengan ruminansia Karena mereka dibagi menjadi beberapa kompartemen Untuk memudahkan pencernaan makanan kegetarian mereka Tetapi tidak semua ruminansia Hiraks tidak menggunyah makanan Nah jadi kalau hewan ruminansia Kayak sapi, kerbau, dan sebagainya itu kan menggunyah ya Menggunyah makanannya Tapi kalau hiraks ini tidak gitu Kemudian untuk sistem pencernaannya kompleks Dengan tiga area terpisah Dari fermentasi mikroba untuk makanan Lambung depan Sekum Dan pelengkap kolon berpasangan Sepertinya ada kendala ya Kita tunggu dulu Operator share screennya Sampai masyarakat Ya baik Izin melanjutkan Rekan-rekan semua Usus mereka itu kompleks Dengan tiga area terpisah Dari pencernaan mikroba Dan kemampuan mereka untuk mencerna serat Secara efisien Mirip dengan ruminansia Ginjal mereka yang efisien Memungkinkan mereka Untuk hidup dengan asupan kelembaban yang minimal Selain itu Mereka memiliki kapasitas tinggi Untuk mengkonsentrasikan urea Dan elektrolit Dan mengeluarkan sejumlah besar Kalsium karbonat yang tidak larut Next Baik setelah membahas sistem pencernaan Disini kita akan membahas sistem peredaran darah Organ peredaran darah Dari hirak sama dengan mamalia Yaitu terdiri dari jantung Pembuluh vena Dan pembuluh arteri Jantung mamalia terbagi menjadi empat bagian Yaitu dua bilik dan dua serambi Sistem peredaran darah hiraks Yaitu tertutup Dipompa dengan jantung sejati Maka tekanan darah menjadi lebih tinggi Dan aliran darahnya lancar Aliran darah yang disalurkan Melalui pembuluh darah Juga dikendalikan oleh katup-katup Baik selanjutnya untuk termoregulasi Dari ordo hirakoidea Hiraks batu memiliki sistem termoregulasi Yang tidak sempurna Dan biasanya aktif pada pagi dan sore hari Walaupun aktivitasnya tergantung pada musim dan iklim Suhu tubuh dari ordo ini Biasanya berkisar antara 95 hingga 98,6 derajat Atau 35 sampai 37 derajat celcius Tetapi berfluktuasi hingga 12 derajat fahrenheit Atau 7 derajat celcius Dengan suhu udara Pada suhu udara di atas 77 derajat fahrenheit Atau 25 derajat celcius Suhu tubuh dipertahankan oleh penguapan air dari lubang hidung Lapa kaki terengah-engah Mengeluarkan air liur dan perawatan sedikit air bebas Yang dikonsumsi karena tingkat metabolisme yang rendah Volume urin yang rendah Dan labilitas termal Next Baik Setelah membahas termoregulasi Kita akan membahas mengenai sistem reproduksi Betina memiliki 6 pasang puting susu Betina dari ordo hirakoidea ini ya Memiliki 6 puting susu 1 pasang dada Dan 2 pasang inguinal Betina menjadi reseptif setahun sekali Dan puncak kelahiran Tampaknya bertepatan dengan curah hujan Jadi kalau ya musim hujan Musim melahir gitu ya Sebelum kawin Jantan hirak semak mengeluarkan tangisan melengking Saat mendekati betina Sebelum kawin Jantan hirak semakin mengeluarkan tangisan melengking Saat mendekati betina Dan dia menegakkan bulu bintik punggungnya Kehamilan adalah antara Kehamilan itu terjadi selama 26 hingga 30 minggu Pada ordo hirakoidea ini Dalam satu kelompok warga Semua betina yang hamil melahirkan Dalam satu waktu sekitar 3 minggu Jumlah hirak semak muda perbetina Berkisar dari 1 hingga 3 Dan dalam hirak serok Dari 1 hingga 4 Dalam hirak pohon 1 hingga 2 anak lahir Ukuran selasah di dendro hiraks Lebih kecil daripada Jenus hiraks lainnya Baik Untuk materi selanjutnya Mengenai ordo sirenia Akan disampaikan oleh rekan saya Wulun Rahma Praswi Kepada Wulan Saya persilakan Baiklah Terima kasih kepada moderator Saya ingin menyampaikan Mengenai ordo sirenia Yang pertama itu Ada ciri umum Nah ciri umumnya itu Sirenia berasal dari kata siren Dalam mitologi Yunani Istilah ini berasal dari Legenda penemuan sirenis Yang melibatkan pelaut Yang mengira adalah Putih duyung Namun secara umum Ini memiliki kepala Yang berukuran besar Putih mata berwarna gelap Dengan bola mata berwarna putih Pucat Lalu berbentuk seperti duyung Dan ekornya itu memiliki Belahan tengah Seperti ekor paus Dan umumnya hidup soliter Dalam kelompok kecil Dalam panjang tubuh maksimum 4,1 meter Selanjutnya Ada ciri khusus sirenia Yaitu tidak memiliki kaki belakang Ekor yang dimiliki anggota ini Juga berbentuk pipi Layaknya daun Sirenia juga merupakan Hewan herbivore aquatic Yaitu memakan tumbuhan Dengan ciri khususnya itu Adalah stellers Atau sapi laut Dengan satu-sapinya itu Hidup di perairan yang dingin Makanannya hanya terbatas Yaitu adalah alga Alga laut Dan memiliki ukuran yang sangat besar Sekitar Lebih dari 35 kaki Atau berat Lebih dari 1 ton Lalu sistem Integumen sirenia Yaitu baik duyung Maupun menate Memiliki kulit yang tebal Dan keras Seperti kulit sapi laut Stellar bahkan lebih keras Semua sirene Hampir tidak berbulu Kecuali di Moncongnya Dimana terdapat Rambut sensorik Tebal yang disebut Fibris Bibir atas Membesar Dan berotot Dan berfungsi untuk Menggenggam dan Memanipulasi Tumbuhan makanan Lalu ada Sistem pencernaan sirenia Jadi disini Sistem pencernaan sirenia Yaitu memiliki Usus belakang yang besar Seperti halnya herbivora Dan ruminansial lainnya Yaitu Pencernaan usus belakang itu Seperti kuda Namun juga memiliki Adaptasi penting Yang tidak terlihat Pada kebanyakan mamalia lain Jadi Dugung ini Memiliki perut yang Sederhana Hanya Sederhana Dan Namun Karena semua Sel utama dan sebagian Besar sel parietal itu Terdapat Dalam kantong terpisah Yang tidak dimasuki Digesta Dan yang berhubungan Dengan kantong utama itu Melalui Satu lubang Dan Ada dua Di vertikula Memasuki Dodenum Tepat di belakang Pilarus Selain itu Ada sekum kecil Terjadi di persimpangan Usus besar Dan usus kecil Lalu Bagaimana dengan Sistem Peredandaranya Jadi Ciri yang paling Utama Yaitu Adalah Puncak ventrikel Ganda Jantung Jadi Ciri jantung Sirene ini Yang Fitur jantungnya Tidak biasa Seperti hewan lainnya Jadi Di Udlo Sirene ini Merupakan Sistem Peredaran darah Tertutup Dan Struktur Pada Sistem Peredaran darahnya Seperti Arteri Brachialis Yang Memainkan Peran penting Dalam Termoregulasi Lalu Pada Ordo Sirene ini Ada Termoregulasinya Bahwasannya Sirene Atau Duyung ini Berenang Di air Yang Sangat Dingin Melebihi Suhu Inti Yaitu Sekitar 25 Celcius Dan Seperti ini Beradaptasi Pada tempat Yang Bahkan Hampir Membeku Jadi Suhu tubuh Bergantung Pada Angkal Keseimbangan Antara Panas Yang Diproduksi Atau Diabsorpsi Dengan Panas Yang Hilang Panas Yang Hilang Dapat Berlangsung Secara Radiasi Konveksi Konduksi Dan Evaporasi Lalu Sistem Serefsirinia Yaitu Memiliki Otak Relatif Kecil Dari Berat Beden Orang Dewasa Dan Telat Seperti Janinkarna Sedikit Dan Serkus Yang Ngendangkal Dan Labisan Tipis Laptomanias Lalu Ada Corporal Aquadrigemina Yang Terutama Bagian Inferior Menonjol Yang Menunjukkan Sinsitifitas Pendengaran Lalu Ada Seragulum Yang Berkemandangan Baik Dan Lobus Flakular Yang Besar Terutama Terdiri Para Flakulus Mungkin Berhubungan Dengan Aktivitas Senang Dan Kesimbangan Lalu Ada Ordo Perisodactile Yaitu Ciri Umumnya Memalih Herbifora Dengan Ciri Khas Kepemilikan Kuku Dengan Ciri Kegi Ganjil Dengan Karakteristiknya Tidak Memiliki Tanduk Batang Tubuh Sederhana Dan Memiliki Telapak Kegi Ganjil Lalu Hewan Ini Mencerna Dengan Lambung Dan Tidak Memamah Biak Dan Pemakan Pertumbuhan Dan Di Luar Negeri Ini Dikenal Dengan Sebutan Auto Ungolated Baiklah Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Baiklah Terima Kasih Kepada Rekan Saya Wulan Rahma Prasiwi Telah Memaparkan Materi Mengenai Ordo Sirennya Untuk Ordo Selanjutnya Yaitu Ordo Perisodactile Kepada Rekan Saya Sinta Olia Adesta Saya Persilahkan Untuk Memaparkan Materinya Baik Disini Saya Akan Melanjangkan Mengenai Ordo Perisodactile Ciri Khusus Yaitu Kuda Memiliki Ciri Umum Yang Tampak Dari Penampilannya Yaitu Kepala Berbentuk Bulat Agak Memanjang Memiliki Empat Kaki Dan Memiliki Bulu Yang Berfungsi Untuk Melindungi Tubuh Kuda Agar Tidak Kedinginan Dan Tidak Terkena Sinat Matahari Langsung Kecepatan Lari Kuda Bisa Mencapai 48 Kilometer Perjam Kuda Termasuk Hewan Berumur Panjang Umur Kuda Bisa Mencapai 30 Tahun Dan Periode Gestasi Sekitar 11 Sampai 12 Bulat Selanjutnya Terkait Sistem Integumen Sistem Integumen Pada Kuda Meliputi Kulit Rambut Bulu Dan Kuku Jari Kulit Kuda Berfungsi Melindungi Tulang Dan Organ Pada Kuda Adapun Rambut Kuda Adalah Rambut Panjang Dan Kasar Yang Tulu Di Ekor Dan Tekuk Kuda Tekstur Rambut Kuda Dapat Dipengami Oleh Pengliyakan Dan Manajemen Kuda Termasuk Kondisi Alami Seperti Iklim Pemrosesan Juga Dapat Mempengaruhi Kualitas Dan Tekstur Bulu Kuda Adalah Serat Protein Yang Menyerap Air Secara Kelahan Tetapi Dapat Dicelup Atau Diwarnai Secara Efektif Menggunakan Pewarna Tradisional Yang Cocok Untuk Serat Protein Selanjutnya Mengenai Sistem Pencernaan Proses Pemecahan Pakan Yang Terjadi Di Mulut Dengan Yang Terjadi Pada Babi Perbedaan Mulai Terdapat Pada Bagian Sekum Pada Kuda Sekum Memiliki Ukuran Yang Besar Mencapai Sekitar 120 cm Di Sini Terjadi Proses Fermentasi Atau Pemecahan Serat Yang Cukup Efesien Sehingga Kuda Dapat Mencerna Pakan Hijauan Seperti Rumput Dan Berikut Ini Adalah Gambar Mengenai Sistem Pencernaan Pada Kuda Selanjutnya Berikut Ini Adalah Gambar Sistem Pencernaan Dari Kuda Yang Terdiri Dari Sesum Reptum Smulk Valen Largen Valen Stomach Bedumum Esolfagus Dan Smulk Intenstin Mengenai Sistem Peredaran Darah Jantung Pada Kuda Berasal Dari Jaringan Otot Bentuknya Lebih Bulat Dari Jantung Pada Manusia Yang Berfungsi Memompat Darah Keseluruh Tubuh Jantung Terdiri Dari Empat Ruang Yaitu Atrium Kiri Atrium Kanan Ventric Kiri Dan Ventric Kanan Darah Terdiri Dari Sel Darah Merah Yaitu Erythrosid Sel Darah Putih Leoposit Serta Plasma Darah Diproduksi Di Dalam Sungsum Tulang Berikut Ini Adalah Gambar Mengenai Sistem Peredaran Darah Pada Buda Baiklah Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baiklah Terima kasih Kepada Rekan saya Sinta Uli Adesta Telah Memaparkan Materinya Untuk Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Rekan saya Yang Bernama Silmiani Kepada Silmiani Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Kepada Moderator Selanjutnya Yaitu Termoregulasi Pada Kuda Pembulu Darah Pembulu Darah Perifernya Bisa Ber Berdilatasi Atau Melebar Pada Kondisi Lingkungan Yang Panas Atau Berkonsentrasi Mengecil Pada Temperatur Luar Yang Dingin Ada Mekanisme Perubahan Panas Tubuh Hewan Perkuda Ini Yaitu Homoiterm Dapat Terjadi Dengan Empat Proses Yaitu Konduksi Konveksi Radiasi Dan Evaporasi Kehilangan Panas Tubuh Kelingkungan Luar Terjadi Melalui Konduksi Konveksi Radiasi Dan Evaporasi Evaporasi Namun Bila Temperatur Lingkungan Lebih Tinggi Ketimbang Temperatur Tubuhnya Hewan Tersebut Menerima Panas Dari Lingkungan Melalui Konduksi Konveksi Atau Radiasi Selamat Selamat Tidak Terima kasih. Terima kasih. Hewan kuda ini menerima panas dari lingkungan melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Di pihak lain, evaporasi selalu berkaitan dengan kehilangan panas ke luar tubuh. Pusat pengaturan temperatur tubuh berada di bagian otak atau hipotalamus. Selanjutnya yaitu ordo perisodaksil. Mengenai sistem sarap, sistem sarap pada kuda ini tersusun oleh berjuta-juta sel sarap yang mempunyai bentuk yang bervariasi. Sistem ini meliputi sistem sarap pusat dan juga sistem sarap tepi. Dalam kegiatannya, sistem sarap ini mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan antara reseptor dan efektornya. Berikut ini yaitu gambar sarap pada tubuh kuda yang terdiri dari otak, sarap kranial, sarap pagus, sistem sarap otonom, sungung tulang belakang, sarap tulang belakang, sarap siatik, jaringan sarap ke kaki depan. Selanjutnya yaitu ordo artiodaksila. Ada pun ciri umumnya yaitu artiodaksila ini merupakan salah satu ordo mamalia. Mamalia ini digolongkan menjadi dua yaitu ruminansia dan juga non-ruminansia. Ruminansia adalah mamalia memamah biak, kaki panjang dan berlari gelap. Yang berkaki, berjari genak, umumnya bertanduk dan tidak bertaring. Hewan berkuku genak adalah mamalia dari ordo artiodaksila. Yang terdiri dari tulang dari kurang lebih 220 spesies ungu latap. Mereka terutama hewan herbipora dan tidak seperti perisodaksila. Biasanya ditandai dengan jari kaki yang jumlahnya genap atau dua atau empat. Ada pun ciri khususnya, babi termasuk dalam family suide. Babi ini berasal dari spesies suscorova. Walaupun sebagian ada yang menyebutnya es domestikus dan yang lainnya es krova untuk babi hutan. Babi ini dilahirkan berwarna kesoklatan dan cenderung menjadi abu-abu dengan bertambahnya umurnya. Taring bagian atasnya membentuk sharp, distensive task khusus yang kajam dan melengkung ke luar dan ke atas. Dibandingkan dengan artiodaksila lainnya, kepala babi ini relatif panjang, virus, dan bebas putil. Taringnya nampak menyembul ke arah samping dan di bagian bawah telinga terdapat lonjolannya. Selanjutnya yaitu sistem integumen. Sistem integumen babi ini melikuti kulit, rambut, kuku jari tangan, dan kuku jari kaki. Babi dikelilingi oleh lapisan kulit untuk alasan yang sama dengan manusia untuk menopang dan melindungi tulang dari organ. Babi juga memiliki rambut yang mirip dengan manusia tetapi disebut bulu. Karena babi tidak berkeringat, mereka memiliki sedikit bulu untuk membantu mengatung suhu dan menjadi salah satu alasan mereka sering berguling-guling di lumpur. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada babi. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan yang menerima makanan, mengambil makanan, memecah makanan menjadi molekul atau partikel nutrisi yang lebih kecil, menyeram molekul ke dalam aliran darah, dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa makanan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Silmiani yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Salsa Noraliza. Kepada Salsa Noraliza saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baiklah, selanjutnya sistem pencernaan pada Ordu Arkeodactima. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan yang menerima makanan, mengambil makanan, mengambil makanan, mengambil makanan menjadi molekul atau partikel nutrisi yang lebih kecil, menyeram molekul ke dalam aliran darah, dan menyeramkan tubuh dari sisa-sisa makanan. Next. Yang selanjutnya sistem pencernaan darah pada Ordo Arkeodactima. Sistem pencernaan darah pada babi dan manusia terdiri dari jantung, pena, arteri, dan kapiler yang menyadarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsi sistem peredaran darah babi adalah untuk menggambil oksigen yang dibutuhkan organ lain untuk berfungsi dengan baik, dan juga untuk mengeluarkan karbon dioksida. Ini juga membantu dalam memerangi infeksi. Next. Yang selanjutnya termoregulasi. Babi adalah hewan yang homeothermic karena mereka dapat menjaga suhu tubuh dalam relatif konstan, dalam batas yang sempit, meskipun ada variasi yang luas dari lingkungan iklim sekitarnya. Babi dapat kehilangan panas dengan konduksi, konveksi, dan radiasi, dan dengan penguapan. Babi kemudian mengandalkan kehilangan panas melalui penguapan dengan meningkatkan laju pernafasan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan. Next. Selanjutnya sistem syarap pada ordo arkeodactila dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Sistem syarap babi terdiri dari empat bagian dasar. Yang pertama bagian dari sistem syarap pusat, yang kedua suhu tubuh yang belakang, dan yang ketiga sistem syarap kepi, dan yang terakhir sistem syarap otonom. Next. Yang selanjutnya Ordo Cetacea. Jadi ciri umumnya Ordo Cetacea berasal dari bahasa latin Cetus yang artinya hewan besar, dan bahasa Yunani Ketos artinya monster laut. Pada umumnya tubuh spesies Cetacea ramping dan memanjang. Lungkai depan satwa ini disebut sirip samping atau flipper. Ordo Cetacea adalah hewan menjusui yang sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Sirip depannya mengecil dan memiliki sebuah ekor horizontal yang kuat untuk bergerak seperti baling-baling perangku. Next. Selanjutnya ciri khusus pada Ordo Cetacea. Ciri khusus lumbah-lumbah adalah suka sekali berenang ke permukaan air yang fungsinya untuk menghirup udara pernafasan. Mulit lumbah-lumbah mampu memperkecil genselkan dengan air. Sehingga lumbah-lumbah dapat berenang dengan sedikit hambatan air. Jadi khusus lumbah-lumbah selanjutnya adalah memiliki sisim sonar. Sisim sonar pada lumbah-lumbah fungsinya untuk berkomunikasi dan menerima rangsang. Sisim ini berguna menghindari benda-benda yang ada di depan lumbah-lumbah sehingga terhindar dari benturan. Baiklah, saya kembalikan kemudian beratau. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Salsonora Liza yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Riko Armayoga. Kepada Riko Armayoga, saya persilakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Next. Selanjutnya, Ordo Cetacee dengan sistem intugumen. Intugumen-lumbah-lumbah adalah sistem organ terbesar hewan dan mencakup lapisan epitermis, dermal dan hipodermal, dari mantel prolemak yang melilinkannya. Selama perkembangan parental dari intugumen pada emberi-lumbah-lumbah, statu basal menghasilkan empat generasi epitermis yang berbeda. Dermis mulai tampak sebagai serat jaringan ikat tipis sekitar 4-70 mm seiring dengan pematangan struktur otot kulit dengan gambar di sebelah kanan. Next. Kemudian, sistem percernaan. Seluruh percernaan lumbah-lumbah secara morfologis mirip dengan Delphine sekecil lainnya, Horizon et al. 1966. Lambung terdiri dari empat ruang, lambung hutan, lambung utama, ruang samungan, dan lambung filorus mat 2009. Makanan tertelan putuh dan melewati tanpa dipunyah melalui saluran makanan paring dan masuk ke perut hutan. Kemudian, sistem peradaran darah. Sistem kardiofasbulan lumbah-lumbah secara fuksus disesuaikan dengan lari cepat daripada renang kecepatan tinggi berkelah hutan jangka panjang. Selain itu, masa jantung pada lumbah-lumbah relatif kecil dibandingkan dengan beberapa Delphine selainnya. Kemudian, termoregulasi. Lumbah-lumbah sebagai mamalia berada panas. Produksi panas ini harus diatur agar hewan tidak terlalu panas. Ia dapat mengatur suhu dan mengontrol suhu tubuhnya dengan cara berikut. Yang pertama, lemak melindungi tubuh dari perubahan suhu. Yang kedua, sirip punggung dan cacing mengeluarkan panas berlebih dari tubuh. Tiga, selama menyelam, sirkulasi darah berkurang di bagian luar tubuh dan terkonsentrasi ke organ dan jaringan itu. Kemudian, panas tubuh dibesarikan dengan mentransfernya dari suatu pembuluh darah yang lain selama sirkulasi alih-alih dilepaskan di bumi. Dapat berpindah ke area yang lebih dingin atau lebih hangat dalam lingkungan perairannya. Kemudian, sistem saraf. Lumbah-lumbah telah mengalami adaptasi yang signifikan terhadap kehidupan dengan mengurus sistem saraf yang berhubungan dengan pemrosesan pendengaran, termasuk struktur yang berhubungan dengan fungsi akustik dan lokomotor. Misalnya, traktus trigeminal medial. Sangat berkembang dengan baik, mencerminkan pentingnya sinyal akustik untuk menantifikasi, komunikasi, dan mencari makanan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke bagian. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Riko Armayoga, yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Naura Ayasabita. Kepada Naura Ayasabita, saya silakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan mengenai Ordo Rodentia. Itu pertama ada ciri umum. Ciri paling utama semua Rodentia adalah kemampuannya mengerat benda-benda dengan sepasang gigi seri yang besar. Tidak memiliki gigi taring dan gigi gerah depan. Sehingga terdapat bagian yang kosong antara gigi seri dan gerah belakang. Rodentia tidak memiliki gigi taring conina dan gerah depan premolan. Sehingga di antara gigi seri dan gerah terdapat celah yang disebut diastema untuk membuang kotorannya ikut terbawa bersama dengan makannya masuk ke dalam mulut. Oke. Lalu ada ciri khususnya. Yaitu, mencit adalah anggota muridai atau tikus-tikusan yang berukuran kecil. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak kedua di dunia setelah manusia. Tekstur rambut lembut dan halus, bentuk hidung kerucut, hidung runcing, badan kecil, bentuk badan silindris, warna badan bagian atas dan bawah coklat hitam kelabu, warna ekor bagian atas dan bawah coklat gelap. Mencit rumah ini termasuk rodensia penanjat. Kadang-kadang menggali lubang, menggigit, hidup di dalam dan di luar rumah. Ada pun sistem-sistemnya. Yang pertama adalah sistem integumen. Kue tikus memiliki tiga lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan subcutis. Lapisan epidermis tikus terdiri dari tiga lapisan, yaitu stratum corneum, spinosum, dan basale. Lapisan dermisnya tidak memiliki kelinjar keringat, ekrin, dan memiliki dua lapisan, yaitu papillary dermis dan reticular dermis. Sedangkan lapisan subcutis terdiri atas tiga lapis, yaitu jaringan adiposa putidermal, otot panikus, karnosus, dan jaringan ikat interstisial. Menurut Helena D. dan Andrea G. tahun 2018. Selanjutnya, terdapat sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan, mencit terdiri atas saluran pencernaan dan kelinjar pencernaan. Organ pencernaan pada mencit yaitu gigi yang berada di rongga mulut, esopagus, lambung, intestinum kecil, cecum, dan kolom. Lalu sistem pencernaan mencit ini secara umum berfungsi untuk ingesti dan digesti makanan, aksopsi seri makanan, eliminasi sisa makanan. Selanjutnya, terdapat termoregulasi. Ada mamaya kecil seperti tikus, memiliki kemampuan untuk menurunkan suhu tubuh. Homoiterem atau berdarah panas ialah kemampuan hewan untuk mengatur suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Kemampuan ini dapat membuat hewan berkeringat ketika suhu panas dan kedinginan ketika suhu dingin. Namun, hewan-hewan berdarah panas dapat menurunkan suhu tubuhnya ketika suhu lingkungan sedang tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya, ada sistem saraf. Pada sistem saraf atau sistem nerforum, pada umumnya terdiri dari sistem saraf pusat atau sistem nerforum centralis dan sistem saraf perifer atau sistem nerforum periforium. Sistem saraf pusat sendiri ini terdiri dari encephalon atau otak dan medula spinalis atau sum-sum tulang belakang. Kemudian, dari encephalon menjalankan alat sensoris dan motoris. Sedangkan, dari medula spinalis akan keluar dari pasangan nerfi ke organ-organ yang sifatnya otonom. Lalu yang terakhir ada sistem peredaran darah. Secara umum, sistem peredaran darah pada mentir mirip dengan sistem peredaran darah pada musia. Organ utamanya yaitu jantung, beserta dengan pembuluh darah seperti aorta, arteri, dan vena. Pada sistem peredaran darah pada mencit ini, terdiri atas arterium dexter atau tempat bermuaranya vena cava, arterium sinister, ventricle sinister, lebih tebal daripada arterium, tempat keluarnya aorta, dan kapila dexter merupakan tempat keluarnya arteri pulmonalis. Jantung mencit hampir sama dengan manusia, yaitu terdiri dari empat ruang, yaitu dua serami dan dua bilik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Sepertinya untuk materi mengenai mamalia ini, sudah cukup kami sampaikan. Saya selaku moderator, memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mengukili teman-teman, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan ibu dosen atau bapak dosen. Saya akhiri, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.